Minasan konnichiwa, saya Kurasu no Hikaru desu Oke, apa kabar nih semuanya? Minasan genki desu ka? Sekarang mungkin kondisinya masih belum stabil kali ya Tapi kita berdoa sama-sama supaya semuanya kembali normal lagi Yang penting kalian jaga kesehatan, stay home, stay safe, stay healthy Juga, ini ngomong-ngomong, kalau nih misalnya nanti semua kondisinya ini semua kembali normal Ada gak sih kegiatan yang pengen banget kalian lakukan gitu Yang selama ini gak bisa dilakukan karena harus stay home terus gitu Atau mungkin misalnya ada gak nih yang berencana nanti pengen magang ke Jepang Atau pengen pergi ke Jepang Atau justru ada mungkin yang sekarang lagi berjuang magang di Jepang nih Wah, hebat banget Nah, buat teman-teman yang lagi magang di Jepang nih kayaknya Harusnya sih kalian kenal sama yang namanya Jishusei no Kokorogamai Ya, betul, kenal gak nih? Pasti paham ya Jadi Jishusei no Kokorogamai itu adalah Sikap dan perilaku peserta praktek kerja Gitu artinya, jadi ini poin-poin ke 30 poin dalam Jishusei no Kokorogamai ini Itu penting banget untuk menjadi fondasi atau kayak pedoman kita berperilaku ketika magang di Jepang gitu Jadi biasanya teman-teman yang magang di Jepang itu pasti diwajibkan untuk menghafal 30 poin ini gitu Tapi menurut aku sih sebetulnya Jishusei no Kokorogamai ini poin-poinnya itu cukup mendasar Jadi maknanya emang positif dan ini cukup mendasar Jadi orang tua-orang tua di Jepang biasanya juga mengajarkan hal-hal ini ke anak-anaknya gitu Jadi gak cuma bisa dipraktekkan untuk peserta magang di Jepang Tapi ini bisa kita praktekkan juga di kehidupan kita sehari-hari gitu Nah, makanya hari ini aku mau coba ajak kalian untuk kita sharing, kita ngobrol-ngobrol tentang Jishusei no Kokorogamai ini Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa buat yang belum subscribe kalian subscribe dulu ke channel ini Sudah? Oke, arigato gozaimasu Kalau gitu, kita langsung mulai aja Oke, selanjutnya wak, hajimashou! Oke, jadi Jishusei no Kokorogamai ini ada 30 poin Aku bahas satu-satu dari poin nomor satu dulu, oke? Ini aku sambil cek juga disini biar gak salah Jadi yang nomor satu itu ada Kisokuo mamurimasu Yang artinya, menalti peraturan Nah, ini jadi kalau, ini sebenarnya menalti peraturan gak cuma di Jepang ya harusnya Dimanapun kalian berada, peraturan itu harus ditati Jadi kalau misalnya di Jepang itu Baik peraturan yang tertulis atau yang gak tertulis itu pasti dipatuhi Gitu, misalnya kalian kalau misalnya pergi ke Jepang Terus kalian mau nyebrang jalan Itu kendaraan pasti akan berhenti buat ngasih kamu jalan Padahal itu gak ada aturan tertulis Kayak pelangnya untuk ngasih jalan apa sebagainya Itu gak ada, terus misalnya Kalian pergi ke toko atau pergi ke acara, event-event apa Tiba-tiba orang otomatis sudah ngantri gitu Padahal gak ada aturan tertulis untuk menyuruh orang-orang tuh antri Nah, kayak gitu contohnya Jadi aturan-aturan yang gak tertulis aja itu dipatuhi Apalagi aturan yang tertulis gitu Jadi dimanapun kalian berada Patuhi aturan yang ada Karena dampak positifnya pasti kita juga yang merasakan Gitu, oke? Itu poin yang nomor pertama Kisoko mamurimasu Yang kedua, lanjut Itu ada Isho kemei gambarimasu Isho kemei gambarimasu Nah, ini Artinya itu kayak Bekerja bersungguh-sungguh gitu Ya, bersungguh-sungguh Atau Simpelnya sih Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu Gak nanggung-nanggung Jadi kita kasih usaha yang 100% Dan pasti hasilnya juga akan berbalik ke kita 100% Gitu, jadi ini gak cuma dalam hal magang atau kerja ya Dalam hal apapun bisa belajar juga Atau misalnya Kalian nih belajar bahasa Jepang di Wagumu Japanese Class misalnya Itu juga Isho kemei gambarimasu Jadi bersungguh-sungguh Kasih effort 100% gitu Jadi Ini salah satu apa ya Hal yang memang udah mendasar juga Dan mungkin kalian sering denger juga Kayak orang Jepang itu pekerja keras apa sebagainya Tapi sebetulnya Kita semua juga bisa menjadi Pekerja keras Kita lanjut ke poin yang ketiga Nah yang nomor tiga Itu ada Mimas, Kikimas, Kanggaemas Nah ini jadi biasanya Di dalam kehidupan kita sehari-hari Baik itu kerja atau yang lain-lain Itu biasanya kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi Karena kita tuh kurang teliti Atau kita kurang berpikir panjang Kayak gitu Jadi Kalau misalnya kita dikasih tugas Nih misalnya Coba kita lihat dulu Perhatikan dulu Pahami dulu Kalau misalnya gak ngerti Kita bertanya Terus kalau misalnya Ada penjelasan yang perlu kita dengar Kita dengarkan dulu Dan bertindaknya juga Sambil berpikir Gak asal-asalan Kamu masih gak paham juga Balik lagi ke awal Kita lihat lagi Kita pahami lagi Bertanya lagi Kayak gitu kita ulang prosesnya Sampai kita betul-betul paham Kurang lebih maknanya kayak gitu Nah lanjut ke yang nomor empat Itu ada Nah ini jadi Kalau misalnya ada hal-hal penting Itu langsung dicatat Karena Yang namanya ingatan manusia itu terbatas kan Jadi Sebelum kita lupa Pasti catat dulu Misalnya Kalau kalian nonton videonya Wagung Japanese Class Terus ada informasi penting Bahan-bahan materi penting Langsung dicatat Sebelum lupa gitu Jadi kalau Bahasa Jepangnya Biasanya ada Memocho Namanya Jadi itu kayak memo Atau notes kecil Yang bisa kita masukin di tas Kemanapun kita pergi gitu Karena kan kita gak tau Dimana dan kapan Kita menemukan informasi-informasi penting Gitu Tapi kalau sekarang Itu mungkin udah lebih praktis ya Kita bisa nyatat juga di Smartphone kita Ini yang nonton ini Pasti pada punya smartphone juga Ya kan Jadi Kalau lagi buru-buru Kita bisa sambil nyatat juga di Smartphone Gitu Berikutnya Yang nomor lima Ada Aisatsushimasu Nah ini memberikan sapaan Atau memberikan salam Kepada rekan kerja Atau teman keluarga Siapapun itu Yang kita temui Gitu Biasanya kalau di dalam lingkungan kerja Sapaan yang umum itu ada Otsukaresama desu Gitu Atau kalau misalnya Mau lebih santai Bisa juga Otsukaresama Otsukare Kayak gitu juga bisa Atau contoh lainnya Misalnya Ohayou gozaimasu Selamat pagi Terus ada juga Konnichiwa Selamat siang Terus ada juga Konbangwa Itu selamat malam Gitu Jadi memberikan sapaan Itu hal yang positif banget Dan bisa jadi nilai plus juga Buat kita Gitu Lanjut ke poin berikutnya Yang nomor 6 Ada Hinchiyoshimasu Damarimaseng Nah ini jadi kalau misalnya Ada yang bertanya ke kita Dijawab Kalau ada yang bicara sama kita Kita respon Jangan diem aja Gitu Misalnya cara respon Yang paling simple itu adalah Hai Itu aja udah cukup Gitu Kalau hai aja Pasti kalian udah pada tau juga kan Jadi dengan kita respon Hai Itu aja udah cukup Terus misalnya Kalau konteksnya itu Kita lagi dimarahin nih Sama atasan Atau sama bos Itu juga kalian Jangan diem aja Nanti dianggapnya malah Kita kayak gak menghargai Orang itu Gitu Jadi Cara responnya Kita bisa bilang Kayak tadi Hai Itu juga bisa Atau misalnya kita minta maaf Semi maseng Itu juga bisa Jadi Kalau misalnya ini bicara Selalu memberikan respon Dan jangan diem aja Gitu Yang berikutnya Nomor 7 Jika mamodimas Nah jika mamodimas ini tuh Menahati atau menepati waktu Jadi Waktu adalah satu hal yang sangat penting Di dalam budaya atau kehidupannya orang Jepang Gitu Jadi menepati waktu Jadwal Perencanaan yang udah disusun Itu sangat penting Gitu Misalnya ada Acara yang harus dilaksanakan jam 10 Dimulainya Ya jam 10 Teng itu kita mulai Gak ada yang terlambat atau ngaret Gitu Atau misalnya ada tugas yang harus selesai tanggal Sekian Ya berarti tanggal sekian harus selesai Gitu Bahkan ada peribahasa Di Jepang itu Toki wa kanenari Artinya kurang lebih kayak time is money Gitu Jadi Ini gak cuma di Jepang aja Tapi dimanapun kita berada Kita harus bisa menghargai Waktu Karena itu adalah bentuk Kita menghargai orang lain Dan menghargai Diri kita sendiri juga Gitu Lanjut Yang berikutnya ada Kyoryoku shimasu Nah ini artinya Kemampuan kita bekerja sama dengan orang lain Itu penting Jadi kalau misalnya konteksnya magang nih Jadi Kita harus ingat bahwa kita kerja gak sendiri Kita punya tim Kita punya rekan kerja Atasan juga Jadi Harus bisa saling berkomunikasi Saling mendukung juga Terus Saling bertanggung jawab Sama tugas kita masing-masing Supaya gak membebani Orang lain Jadi kurang lebih mindsetnya Seperti itu Lanjut lagi Yang berikutnya nomor 9 Itu ada Kanshau wasuremaseng Adigatou gozaimasu Toimas Nah ini jadi Kansha Kansha itu Artinya kayak Rasa syukur Gitu Jadi bentuk rasa syukur Itu salah satu hal terpenting Dan Hal yang udah melekati Kehidupan sehari-harinya Orang-orang di Jepang Gitu Jadi contoh paling sederhananya Mungkin yang kalian sering Dengar juga Jadi sebelum makan itu Biasanya kita bilang Itadakimasu Gitu Sesudah makan Kita bilang Nah itu Dua ungkapan ini Udah kayak Aturan tertulis Yang selalu Wajib Diucapkan sebelum Dan sesudah Kita makan Sebagai bentuk Doa sebetulnya Jadi dengan kita Mengucapkan dua ungkapan ini Itu kita mengucapkan Rasa syukur kita Ke Makanan yang ada di depan kita Ke makanan itu sendiri Sama juga ke Orang-orang yang sudah Bekerja keras untuk Mempersiapkan makanan ini Sampai akhirnya Ada di hadapan kita Di meja kita Buat Kita konsumsi Gitu Jadi ini Satu hal yang udah Melangkat di kehidupan Sehari-hari Orang Lipang Gitu Jadi Kalau misalnya Kalian dapat sesuatu Dari seseorang Atau dibantu Ditolong sama seseorang Itu Jangan lupa untuk Selalu bilang Adikato Karena mengucapkan Misalnya contohnya Misalnya contohnya kita Atau kalian dikasih tugas Nih Terus kalian sebetulnya Nggak ngerti Kurang paham ini tugasnya apa Nah Jangan asal bilang Hai Atau alias Di iya-iain aja dulu Itu jangan kayak gitu Jadi kalau misalnya Nggak paham Ada yang kurang mengerti Itu ditanyakan Itu jangan diem aja juga Dan jangan bertindak Se Apa ya Bertindak asal-asalan Padahal kita belum Paham Gitu Nah misalnya kita Mau minta penjelasan Sekali lagi Kalian bisa coba bilang Simasem Mouichido Iidesuka Atau kurang lebih kayak Aduh maaf Boleh tolong dijelasin Sekali lagi Kayak gitu Jadi Kalau misalnya Kalian nggak paham Jangan didiemin Atau jangan di iya-iain Aja gitu Kalian coba Bertanyalah Kayak gitu kan Kalau disini mungkin Kita ada istilah Malu bertanya Sesat di jalan Kalau nggak salah Nah kurang lebih kayak gitu Jadi Kalau misalnya Nggak paham Bertanya Gitu Oke udah 10 poin Yang kita bahas Sekarang kita lanjut ke Poin berikutnya Nomor 11 Oke Yang nomor 11 Itu ada Nah ini jadi artinya Kalau misalnya Kita berbuat salah Itu kita langsung Minta maaf Gitu Jangan malah kayak Oh kayaknya Nggak ketahuan deh Tadi kesalahannya Terus jadinya Diam-diam aja Nah itu nggak boleh Jadi kita harus Langsung minta maaf Nah cara minta maaf Ini di bahasa Jepang Itu ada macem-macem Yang paling simpel itu Misalnya kalian bisa bilang Gomennasai Yang artinya maaf Terus ada juga yang kedua Simaseng Yang artinya maaf juga Terus ada juga Shitsure shimashita Itu juga sama Artinya maaf Terus Kalau mau yang lebih formal lagi Itu ada juga Mushiwake arimasen deshita Yang artinya maaf Tapi dia lebih formal Gitu Jadi kalau misalnya Kalian berbuat kesalahan Itu langsung Minta maaf Jangan diem-diem aja Gitu Nah lanjut ke poin berikutnya Yang nomor 12 Nah yang kedua belas ini Ada Machigai tatuki Ni Wadaimasen Nah ini artinya Ketika kita berbuat salah Itu jangan malah Senyum-senyum ketawa Gitu Jadi setelah minta maaf Tadi Terus jangan ketawa juga Karena nanti dianggapnya Nggak serius Atau nggak menyadari Kesalahan Gitu Jadi Jangan senyum-senyum Jangan ketawa Langsung minta maaf Gitu Ini ada poin yang masih nyambung juga Yang berikutnya Ketiga belas Itu ada Machigai wa Nandesuka Dush de machigai machitaka Tu kangaete Unaji machigai wa Shimasen Nah ini jadi Setelah berbuat kesalahan Minta maaf Terus jangan ketawa-ketawa Nah selanjutnya Penting juga untuk kita mikir Kesalahan kita tuh apa ya Kenapa bisa Berbuat salah kayak tadi ya Kenapa bisa terjadi ya Kayak gitu Berpikir kayak gitu Terus supaya Selanjutnya Kesalahan yang sama itu Nggak terjadi lagi Gitu Jadi ketika kita belajar Dari kesalahan Terus performanya Makin baik Itu juga jadi nilai plus Gitu Atau Bahasa Jepangnya kita sebut Seichousuru Seichousuru yang artinya Kita jadi Performa kita jadi makin baik Gitu Lanjut lagi Ke poin berikutnya Yang keempat belas Itu ada Anzen ni Kyosukemas Ini adalah Utamakan keselamatan Simpelnya kayak gitu Jadi Mungkin di beberapa Sektor pekerjaan tertentu Ada juga yang punya Aturan Keselamatan kerja Kayak gitu Nah itu juga harus Dipatuhi Jadi ketika kita kerja Ketika kita hidup Sehari-hari juga Yang namanya Keselamatan itu Harus selalu Diutamakan Gitu Kurang lebih Seperti itu Jadi sebenarnya Emang mendasar banget ya Poin-poin dari Jishushusei no kokorogamai ini Nah yang kelima belas Berikutnya ada Shigoto no mae ni Jumbi wo shimasu Shigoto no ato de Katazukemas Nah ini Jumbi Atau persiapan Itu memang sesuatu yang penting banget Bagi orang Jepang Jadi Yang namanya persiapan sebelum kerja Atau perencanaan Sebelum kita melakukan sesuatu Itu penting Sekali gitu Jadi Kalau misalnya kalian sebelum kerja Sebelum melakukan sesuatu Coba planning dulu Persiapan dulu Kalau ada alat yang perlu disiapin Siapin dulu semuanya Baru kita mulai Kerja Nah setelah selesai kerjanya Kita Bereskan lagi Rapi-rapihin lagi semuanya Itu penting banget Dan Jadi satu perilaku yang sangat Dinilai positif Kalau kita kerja Gitu Lanjut Yang berikutnya Yang ke enam belas itu ada Shigoto no jikawa Shigoto shimasu Nah ini hal yang Kayaknya wajar sih Tapi mungkin Masih ada yang susah kali Melaksanakannya Jadi Kalau di jam kerja Itu kalian kerja Bukan main-main Gitu Intinya seperti itu Jadi kalau misalnya Mau santai-santai Mau main Itu ada waktunya sendiri kok Kayak gitu Nah misalnya nih Kalau misalnya di Jepang itu Ada yang namanya Shimekai Atau Nomikai Jadi dimana Kita Sama teman-teman Sekantor Atau sama rekan kerja Itu sepulang kerja Kita pergi Minum sake Atau bir Sama-sama gitu Nah di nomikai ini Biasanya Suasananya itu Santai banget Jadi betul-betul gak serius Bercanda Ketawa-ketawa Santai banget Nah disinilah Waktunya mereka Biasanya Melepaskan stres Terus Santai Istirahat Itu disini Nah besokannya nih Misalnya mereka ketemu lagi Di kantor Itu mereka langsung masuk Ke mode kerja Ke mode kerja yang serius Yang gak banyak Bicara gitu Jadi ini salah satu contoh Betapa kontrasnya Orang Jepang itu Biasanya kalau membagi waktu Antara kerja Yang serius Dan Waktunya santai Buat main-main Gitu Jadi Ketika emang jamnya kerja Kerjalah jangan main-main Gitu Oke lanjut lagi Ke yang berikutnya Itu Ada yang ke 17 Nah yang ini Ini intinya adalah Inisiatif ya Jadi Kita harus punya inisiatif Untuk cari kerja sendiri Atau cari Tugas Sendiri Jadi bukan hanya melakukan Apa yang diperintahkan Ke kita aja Tapi kita inisiatif juga Untuk cari Oh ini kayaknya harus dikerjain Oh ini harus Dikerjain juga Kayak gitu Kurang lebih Yang poin ini Maksudnya itu Kayak gitu Lanjut ke yang nomor berikutnya Yang 18 Itu ada Nah ini Jadi kalau di Dalam bahasa Jepang itu Ada yang namanya Kakuning Kakuning itu Artinya kayak Konfirmasi Atau Check and Recheck Gitu Nah Kakuning ini Penting banget Di kehidupan kita Sehari-hari Gak cuma di Pekerjaan aja Gitu Misalnya kita Kakuning ketika Sebelum berangkat nih Udah ngunci pintu Atau belum Sebelum berangkat Kompornya udah dimatiin Atau belum Terus Misalnya mau ngirim email Alamat emailnya Udah betul Belum Alamat email tujuannya Kayak gitu Jadi yang namanya Kakuning Atau Check atau Konfirmasi Itu sangat penting Gitu Dalam Kehidupan kita Sehari-hari Begitu Nah lanjut lagi Ke poin berikutnya Yang nomor 19 Nih ada Nih ada Dougo wo Taishetsu ni shimasu Kuwaretatoki Nakunatatoki Houkoku shimasu Nah jadi mungkin Kalau teman-teman Yang lagi magam Mungkin ada beberapa Yang kayak Dipinjamkan alat tertentu Yang bukan milik Kalian pribadi Jadi Apa ya Alat punya perusahaan Gitu ya Nah ketika Kalian dipinjamkan Alat tertentu Itu jaga baik-baik Karena itu kan Aset punya perusahaan Gitu Jadi Harus dijaga baik-baik Dan sekalipun Rusak atau Hilang Langsung laporkan Gitu Jangan malah Diem-diem aja Karena Harus takut dimarahin Atau apa sebagainya Jadi harus langsung Dilaporkan Gitu Tapi ini gak cuma Di dalam konteks Pekerjaan aja ya Dalam kita hidup Sehari-hari juga Barang-barang yang kita Miliki Di sekitar kita Itu harus kita Jaga baik-baik Gitu Biar gak cepat rusak Gitu Nah lanjut Ke yang berikutnya Itu yang nomor 20 Ini ada Yasumu mae ni Kyoka wo Mudaimasu Yasunda ato de Ayamadimasu Terus Houkoku shimasu Nah ini Kalau misalnya kita Sebelum Ngambil cuti Atau kita sebelum Izin libur Izin karena sakit Dan lain sebagainya Itu harus bilang dulu Sebelumnya Minta izin dulu Dan setelah Kita udah masuk Kembali Itu juga Minta maaf Aduh maaf Kemarin gak masuk Gitu Jadi Betapa pentingnya Kita melapor dulu Sebelum kita libur Gitu Karena Kalau misalnya Kita gak masuk Tiba-tiba Tanpa bilang apa-apa Apalagi gak masuknya Sampai berhari-hari Bisa jadi nanti Malah dianggap Kalian mengundurkan diri Gitu Kan gak bisa gitu kan Jadi jangan lupa Jadi jangan lupa Untuk selalu lapor dulu Sebelum kalian Minta izin libur Gitu Nah ini udah 20 Masih ada sisa 10 poin lagi Kita lanjut ke poin berikutnya Nah yang ke 21 Itu ada Kenko ni Kiyotsuke mas Nah ini adalah Jaga kesehatan Gitu Nah buat temen-temen yang sekarang Lagi magang Di Jepang nih mungkin Gambatnya kedasai Jaga kesehatan kalian Karena sekarang Kondisinya lagi Gak stabil Seperti ini Jadi yang penting Jaga kesehatan kalian Karena kesehatan itu Penting sekali Kalau misalnya kita gak sehat Kita gak bisa melakukan apa-apa Gitu Jadi Jaga kesehatan kalian Oke Nah lanjut ke Poin yang berikutnya Nomor 22 Itu ada Minum mawari wo Seiketsu ni shimasu Nah ini artinya kayak Menjaga atau melindungi Diri kita Dan menjaga kebersihan Lingkungan sekitar kita Gitu Nah mungkin Kalau kalian ke Jepang Suka lihat Kok di Jepang jarang ya Ada sampah berserakan Sembarangan dimana-mana Gitu Nah ini Karena Masing-masing penduduknya Masing-masing orangnya itu Mereka menjaga Kebersihan diri mereka Dan lingkungan mereka Masing-masing gitu Jadi gak perlu ngurusin Rumah tetangga Atau Ngurusin orang lain Yang penting kita Menjaga lingkungan kita sendiri Dulu itu aja udah cukup Gitu Jadi itu Menjaga Lingkungan kita Itu penting Gitu Terus yang berikutnya Yang ke-23 itu ada Mainichi Kigaemas Hangkachi wo Mochi adukimasu Nah ini Hangkachi Atau Apa ya Sapu tangan Sapu tangan itu Ini menurut aku Kebiasaan yang Cukup unik Yang dimiliki oleh Orang Jepang Jadi Kalau di Jepang itu Bawa-bawa sapu tangan Kemana-mana Di dalam tas itu Udah jadi hal yang Kayak kebiasaan Gitu Dan ini udah Ditanamkan sejak Masih kecil Masih anak-anak Jadi kalau di TK Atau di SD Di TK kali ya Startnya Jadi mulai dari TK Itu biasanya Satu orang Atau satu anak Itu wajib Punya sapu tangan Masing-masing Terus biasanya Di sapu tangannya Udah ada kayak Space khusus gitu Untuk kita nulis Nama sama kayak Kelas gitu Dan di beberapa TK Malah ada tempat kita Untuk naruh Sapu tangan kita Ngegantungin sapu tangan kita Masing-masing Gitu Jadi Bawa sapu tangan Setiap hari Itu Udah ditanamkan Sejak kecil Dan itu kebiasaan Sampai Dewasa juga Kayak gitu Jadi Sapu tangan itu Sangat penting Bagi Orang Jepang Dan Menurutku disini Kayaknya di Indonesia Jarang ya Orang yang bawa sapu tangan Setiap hari kemana-mana Tapi gak tau sih Mungkin kalau kalian Bawa sapu tangan Setiap hari Boleh coba kasih tau aku Di kolom komentar Kalau bawa tisu Mungkin Lebih umum kali ya Daripada bawa sapu tangan Cuma ya Gitu Kalau di orang Jepang itu Dari kecil Itu dibiasakan Untuk selalu Setiap hari Bawa sapu tangan Jadi menurutku Ini kebiasaan Positif Yang bisa coba kita Tiru juga Di kehidupan kita Sehari-hari Gitu Nah berikutnya Yang nomor 24 Itu ada Kami wo kirimasu Tsume wo kirimasu Hige wo surimasu Nah ini Jadi kalau di Jepang Ada yang namanya Midashinami Midashinami itu Kayak grooming Atau Apa ya Tampilan kita secara Fisik Bukan fisik sih Apa ya Tampilan luar kita Gitu Ini tuh Sangat penting Karena bisa memberikan Apa ya Impression yang positif Gitu Untuk orang lain Gak perlu berlebihan Yang penting kita Rapih Mulai dari rambut Terus tadi Gunting kuku juga Gitu Dan jaga kebersihan Itu aja udah cukup Gak perlu berlebihan Sampai Pake baju yang mahal Atau apa sebagainya Itu gak perlu Gitu Jadi menjaga Midashinami tadi Yang rapih dan bersih Itu penting banget Apalagi kalau misalnya Konteksnya Kalian pergi magang Atau kerja Gitu Lanjut lagi ke Poin yang berikutnya Itu nomor 25 Disini ada Hanamizu wa Tishu de kamimasu Tsubawo michi ni Hakimaseng Nah ini aku yakin Kalian pasti udah pinter Kalau buang ingus Pasti pake tisu Dan kalian tidak Buang ludah Sembarangan di jalan Gitu Ini hal yang udah Wajar sih Ini bukan aturan tertulis ya Tapi ini harus selalu Kita terapkan Di kehidupan sehari-hari Ini tujuannya Untuk jaga kebersihan kita Dan kebersihan lingkungan Sekitar kita juga Gitu Berikutnya Yang nomor 26 Itu ada Mainichi Soji wo shimasu Gumi wa Gumi bako ni Sute mas Nah ini jadi Kita harus Buang sampah pada tempatnya ini Balik lagi ke Poin tadi Poin berapa yang Aku jelasin sebelumnya Jadi mungkin kalian jarang Kalau ke Jepang Jarang liat Sampah yang berserakan Sembarangan di jalanan Di mana-mana gitu Ini Balik lagi ke Masing-masing orangnya itu Betul-betul menjaga kebersihan Jadi kalau ada sampah Ya dibuangnya ke tempat sampah Gitu Kalau misalnya Tempat sampahnya Gak ada di sekitar situ Sampahnya disimpen dulu aja Disaku atau di tas Baru nanti Kalau misalnya ketemu tempat sampah Kita buang ke tempat sampahnya Gitu Jadi ini kebiasaan yang sangat Baik untuk kita Terapkan di kehidupan sehari-hari Bahkan kalau misalnya Di beberapa Apa ya Kayak restoran Atau tempat-tempat makan Cepat saji Di Jepang Itu juga Kita biasanya Membereskan Sampah bekas makanan kita Itu Diberesin sendiri Itu bukan Sama Petugas atau pegawainya Gitu Jadi Ini juga menurutku Kebiasaan yang Cukup positif Yang bisa kita coba tiru Dan kita Terapkan di kehidupan kita Sehari-hari Kayak gitu Jadi gak cuma Mengandalkan pegawai aja Tapi kita juga inisiatif Untuk selalu membersihkan Setelah kita makan Kalau kita makan di luar Kayak gitu Nah lanjut lagi Ke poin berikutnya Ada nomor 27 Tabako Simaseng Nah yang ini Adalah Tidak merokok Jadi kalau orang Jepang Juga sebetulnya Banyak kok yang merokok gitu Cuma Yang penting disini adalah Kita tahu Tempatnya Dan kita tahu Waktunya yang tepat gitu Jadi Misalnya kalau ada tulisan No smoking Ya jangan merokok Terus kalau misalnya Lagi kerja Itu juga Jangan merokok Karena Bisa mengganggu orang lain Gitu kan Asap rokok kita itu Jadi Ingat tempat Dan ingat waktu Tapi kalau bisa sih Jangan merokok ya Karena itu gak sehat banget Buat kesehatan kita juga Gitu Oke lanjut Yang berikutnya Ada nomor 28 Itu ada Sen takuya Soji na do Jibun no koto wa Jibun de shimasu Nah yang ini Jadi kalau di Jepang itu Gak ada yang Hampir gak ada yang namanya Pembantu rumah tangga Nah kalau di Indonesia kan Mungkin di beberapa rumah Itu kan suka ada yang Menggunakan jasa Pembantu rumah tangga Gitu yang tugasnya untuk Men support Tugas-tugas Rumah tangga Kayak misalnya Mencuci Masak Bersih-bersih Atau misalnya Kalau ada anak-anak kecil Bantu mengurus Anak-anaknya juga Gitu Nah kalau di Jepang Itu Hampir gak ada yang namanya Pembantu rumah tangga Gitu Jadi semua dikerjakannya Sendiri Gitu Kalau kita tinggal sendiri Ya kita yang kerjakan Kalau berkeluarga Biasanya Ibu yang mengerjakan Gitu Jadi Kalaupun ada Sekalipun ada Yang pakai pembantu Itu Biasanya sih Setauku terbatas Untuk orang-orang yang Super sibuk Orang-orang yang Agak menengah ke atas Atau kayak Selebriti-selebriti Yang memang gak punya Waktu untuk mengurus rumah Gitu Tapi pada umumnya Di Jepang itu Gak ada yang namanya Pembantu Semua dikerjakan sendiri Jadi kalau misalnya Kalian tinggal di Jepang Jangan kaget Kalau semuanya harus Dikerjain sendiri ya Mulai dari Sapu Nyuci piring Masak Bersih-bersih Nyuci baju Semuanya harus dikerjakan Sendiri Secara mandiri Gitu Oke Nah untuk poin ke-29 Ini ada Denkia Mizunado Setsuyakushimasu Yang artinya Menghemat air dan listrik Nah kalau ini sih Bukan cuma di Jepang ya Kita di Indonesia Juga harus hemat Air dan listrik Ini bukan cuma Untuk menghemat biaya ya Ingat ya teman-teman Jadi ini untuk Lingkungan kita juga Untuk bumi kita juga Gitu Jadi Menghemat air dan listrik Itu sangat penting Oke Nah masuk nih Ke poin paling terakhir Poin 30 Ini kayaknya Banyak yang ingat Ada Gohang wo No koshimaseng Yang artinya Tidak menyisakan makanan Atau bisa juga diartikan Jangan boros Begitu Jadi kalau misalnya Kalian belanja Atau kalian makan Cukup Secukupnya aja Gak usah Berlebih-lebihan Gitu Nah Kayak yang tadi digelasin Jadi tidak menyisakan makanan itu Kalau di Jepang Jadi Biasanya Anak kecil Dari sejak kecil itu Diajarkan Jangan menyisakan Nasi satu butir pun Gitu Jadi Ada macam-macam sih Ajarannya Ada yang bilang nanti Petaninya Nangis Ada yang bilang nanti Nasinya nangis Ada yang Nanti bola matanya Ilang dan lain sebagainya Jadi Ini ajaran-ajaran Yang biasanya disampaikan Ke anak-anak Supaya Dibiasakan untuk selalu Menghabiskan makanan Gitu Nah Gitu teman-teman Kurang lebih 30 poin Dari Jishusei no Kokorogamae Gimana nih teman-teman Yang lagi magang di Jepang Pasti masih inget kan Atau jangan-jangan Kalian Masih cuman ingetnya Yang poin ke 30 Aja nih Yang Go hao no Noko shimaseng Ini coba deh Kalian Sesama pejuang magang Di Jepang Saling sapa Di kolom komentar Oke terus Jangan lupa juga Share video ini Ke teman-teman magang Yang seangkatan Sama kalian juga Sambil dites juga nih Masih pada inget Atau enggak Gitu Nah ini memang Ketiga puluh poin ini tuh Maknanya sangat positif Dan bisa kita terapkan Di kehidupan Sehari-hari juga Enggak cuma Ketika magang Di Jepang Gitu Nah Terakhir Jangan lupa Sekali lagi Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalakan juga Tombol notifikasinya Terus jangan lupa juga Cek Official merchandise-nya Wagomu Japanese Class Ada kaos Ada hoodie juga Keren banget Ada tulisan otodidak Dalam bahasa Jepang Yang mau kembaran Sama aku dan Kamanda Silahkan langsung cek Di Tokopedia-nya Wagomu Oke Hal gitu Untuk hari ini Segitu dulu videonya Sampai ketemu di Video selanjutnya Terima kasih